Pertanggal 5 Februari 2021 secara resmi meluncurkan pelayanan pemeriksaan Genos COVID-19 di stasiun. Hal ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada para penumpang. Di stasiun Tugu Yogyakarta sendiri sudah resmi adanya pelayanan pemeriksaan Genos COVID-19 bagi masyarakat. Selain di stasiun Yogyakarta dan stasiun Pasar Senen, nantinya akan ada penambahan stasiun yang menerima pelayanan Genos COVID-19 yakni stasiun Gambir serta stasiun Solo Balapan. Setelah mengantri di loket pelayanan Genos, calon penumpang akan mendapatkan sekantong plastik untuk nanti ditiupkan saat pelaksanaan pemeriksaan COVID-19. Sebelum meniupkan kantong tersebut hingga penuh, para petugas medis nantinya akan memberikan arahan tata cara menghubuskan nafas dan meniupkan kantong tersebut. Pemeriksaan dengan menggunakan Genos ini terbilang cukup murah, yakni dibanderol dengan tarif 20 ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan pemeriksaan COVID-19 menggunakan rapid test maupun rapid PCR yang tarifnya. Lebih nyaman, secara pribadi saya atau mungkin secara peserta atau mungkin penumpang yang kejalanan jauh, lebih nyamannya tidak sakit melalui swab hidung. Seperti kemarin saya antigen sampai bersin-bersin, jadi tidak nyaman sekali. Dan menunggunya juga ada waktu sampai 5-10 menit. Jadi ini lebih nyaman dan lebih murah. Pesertanya penumpangnya akan lebih banyak. Saya satu kereta itu kadang-kadang satu gerpung peserta cuma 5 penumpangnya, kan kasihan. Jadi sekarang mungkin lebih murah, penumpang akan lebih banyak lagi. Cara pribadi saya tidak ada karena sudah mengikuti prosedur, sudah tertempel juga aturan pakaiannya bagaimana, kemudian di depan loket juga diajarin pemakaiannya, sehingga peserta ataupun pasien yang cek kesehatan COVID-19 lebih nyaman. Karena ada prosedur yang disampaikan oleh para petugas. Sementara menurut manajer Humas PT KAI Daopnam Yogyakarta, Supriyato, untuk tetap cara pemeriksaan menggunakan genus ini, masyarakat tidak diperbolehkan merokok, makan, dan minum, kecuali air putih, selama 30 menit sebelum pemeriksaan. Dengan adanya genus ini, masyarakat pun merasa antusias. Pada hari pertama pre-launching uji coba, terdapat 167 orang yang telah mengikuti pemeriksaan genus, sedangkan di hari kedua terdapat... Kendalanya ya kita karena masih awal, kita masih mengedukasi masyarakat terkait tata caranya. Walaupun kita tadi di TV kanan gila ya sebenarnya sudah ada tutorial, tapi dia tetap petugas di tempat penyebulan balon itu harus mengedukasi bahwa lembusan ketiga baru bisa masuk ke tanggung. Serta ini rata-rata tadi agak lama nunggu karena masih ada yang makan di antara 30 menit. Pak, untuk saat ini dikenakan biaya berapa untuk pemeriksaan genus? Ini sudah pik, harganya 20 ribu. 263 orang. Sementara untuk hasil pemeriksaan yang menunjukkan negatif, berlaku 3x24 jam sejak dikeluarkan dan dapat digunakan di seluruh stasiun keberangkatan kereta jarak jauh. Sedangkan untuk hasil yang positif, tidak diperbolehkan naik kereta dan biaya tiket akan dikembalikan sepenuhnya ke calon.